Intro Ujian Nasional Pendidikan Kesetraan Taiwan telah disenggarakan kembali pada hari Sabtu dan Minggu 22-23 April 2017 kemarin dan diikuti oleh 122 peserta di mana jumlah tersebut lebih banyak di antara negara-negara lainnya Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan UNPK untuk Pendidikan Peserta Paket A, Paket B, dan Paket C telah disenggarakan kembali di Taiwan bertempat di Kantor Dagang Ekonomi Indonesia selama dua hari berturut-turut 22 dan 23 April lalu Jumlah total peserta bertambah setiap tahunnya di mana pada kesempatan kali ini sebanyak 122 peserta serempak mengikuti ujian tersebut Untuk diketahui bahwa untuk tahun ini dilaksanakan UNPK yang kedua jadi sudah kedua kalinya di mana untuk tahun ini untuk ujian diselenggarakan dua tahap yang pertama untuk Paket C itu dilaksanakan pada hari ini dan hari kemarin tanggal 22 dan 23 April 2017 Sementara untuk Paket A dan B itu akan dilaksanakan pada nanti di bulan Mei di tanggal 20 dan 21 2017 Dihadiri oleh beberapa pejabat bidang pendidikan Republik Indonesia seperti perwakilan dari Kemdikbud Republik Indonesia, Erman Samsudin Di kesempatan tersebut, Erman menyebut bahwa jumlah peserta UNPK di Taiwan lebih banyak dibanding negara lainnya walaupun secara teknikal masih menggunakan ujian manual bukan berbasis komputer seperti di Indonesia sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada hari ini adalah hari kedua ujian pendidikan kestaraan yang ada di Taiwan program ujian kestaraan pendidikan kestaraan yang ada di Taiwan tahun 2017 ini untuk tahun sekarang ini diikuti oleh dari dua lembaga yang dibina oleh PPI kemudian yang dulunya oleh satu lembaga lagi PKBM yang namanya BG jadi dari dua lembaga ini sebenarnya pada tahun ini di Indonesia sudah dilakukan berbasis komputer tapi kita di Taiwan ini masih berbasis kertas dan pensil karena itu adalah kesepakatan dan kemudian mungkin ada infrastruktur kita yang belum lengkap tahun sekarang ini terhadapi dalam pelaksananya tahun sekarang kita harapkan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu karena tahun sekarang ini memang yang sangat monumental yang ada di Taiwan adalah karena di Indonesia juga sudah diterapkan popularisasi atau sistem dengan dapodik jadi artinya peserta-peserta yang ikut dalam ujian pendidikan kestaraan ini secara real sudah terdaftar dalam data pokok pendidikan nah untuk luar negeri kita sebenarnya punya lima atau enam lokasi di enam negara nah pada tahun ini Taiwan inilah paling siap untuk lembang pertama sehingga ya kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengapresiasi sekali kerja keras dari kawan-kawan yang ada di sini yang di bawah binaan KDII yang ada di Taiwan ini nah tahun-tahun yang lalu dan kemudian ya kami pikir sekarang ini dengan mahasiswa dan pelajar yang ada di Taiwan bisa membina PKBM dan BJI juga demikian halnya ini sangat luar biasa dan ini baru terjadi di Taiwan di negara-negara lain sementara jumlahnya ya tenaga kerja atau peserta kejar paket A, B, dan C yang ada di Taiwan ini juga jumlahnya adalah lebih banyak itu yang tahun sekarang ini jadi kami mengapresiasi kegiatan itu nah kami mengharapkan nanti ke depan tentu program-program kami dari Kementerian Pendidikan adalah untuk ke depan kami mengharapkan sekali bahwa pertama adalah untuk gelembang kedua kalau memang nanti ada di gelembang kedua yang dikelola oleh dua PKBM kita yang ada di Taipei ini kita harapkan mereka sudah berbasis komputer makanya kami sudah sangat intensif sekarang dengan kawan-kawan yang ada di dua PKBM ini untuk membina sampai 4-5 bulan ke depan sehingga ini bisa menjadi benchmark dari negara-negara lain yang melaksanakan juga pendidikan kesetaraan terutama untuk Indonesia sendiri jadi di Indonesia memberikan penyemangat nanti kadang-kadang yang di Taiwan ini itu yang kami harapkan dari perkembangan ke depan nah ke depan lagi yang kita harapkan adalah bahwa dengan jumlah tenaga kerja kita yang ada di Taiwan ini ya optimis kita jumlah peserta pendidikan kesetaraan ini akan bertambah banyak manakala kita sudah melaksanakan pembelajaran online dan ujian juga melaksanakan secara secara berbasis komputer ini karena dari segi waktu dari segi substansi dan kesiapan peserta yang ada di Taiwan tidak ada masalah jadi kami sangat optimis sekali ke depan pendidikan kesetaraan khususnya di Taiwan ini akan bisa menjadi benchmark baik di dalam maupun di luar negeri di seluruh perantauan dari dunia kerja masyarakat-masyarakat kita yang ada di luar negeri nah ini juga menjadi semangat bagi kami di Indonesia yang akan melaksanakan pembelajaran pendidikan kesetaraan ini nah ini dua hal ini yang ingin kami capai pada tahun sekarang pertama bagaimana memberikan semangat dan kemudian peningkatan pada tahun sekarang dan kemudian bagaimana strategi kita untuk tahun depan kita harapkan tentunya nanti di tahun depan khususnya di KDI kita yang ada di Taiwan ini ya tentu akan lebih meningkatkan masalah penangan pendidikannya sekarang kami memang merasakan masih ada kekurangan karena disini katakanlah misalnya belum adanya staff yang lebih khusus menangani masalah pendidikan ya di KDI kita ini yang ada di Taiwan mudah-mudahan ke depan ya Bapak Kepala KDI bisa memikirkan bersama tentu jajarannya yang ada di Indonesia dan berkoordinasi tentunya dengan kami Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan instansi-instansi lain yang terkait untuk menjadikan pembelajaran yang ada di Taiwan ini akan lebih meningkat di tahun-tahun yang akan datang saya pikir itu terima kasih selain jumlah siswa kejar paket bertambah setiap tahunnya peningkatan juga terjadi dalam pembelajaran dan sistem ujian online tryout online juga diberikan terutama untuk kejar paket C sehingga memudahkan pembelajaran ya baik jadi untuk jumlah peserta di Taiwan untuk WPI dan BJI totalnya 122 harapannya memang di tahun berikutnya ini bisa makin bertambah untuk di tahun ini kita mengalami satu peningkatan yang signifikan yaitu dengan melakukan pembelajaran online tryout online dan diikuti oleh seluruh peserta dari PKBM untuk paket C terutama yang untuk menghadapi ujian nasional telah mengikuti tryout secara online dengan mengakses halaman kesetaraan.camdikbud.co.id di tahun ini pelaksanaan ujian nasional di Taiwan masih berbasis kertas tapi ujian sekolahnya sudah menggunakan secara online harapannya di tahun berikutnya seluruh siswa di PKBM di PPI maupun BJI sudah mengikuti UNBK sebagaimana di Indonesia harapannya mungkin seperti itu hari ini ada empat mata pelajaran pagi ujiannya Sosiologi dan yang kedua Bahasa Inggris dan setelah istirahat ada dua mata pelajaran lagi yaitu PPKN sama Ekonomi kita mau membuktikan kalau kita itu bisa bekerja sambil belajar di luar negeri kita ingin kembali dengan membawa ilmu atau bekal untuk kembali ke Indonesia terutama dan ijazahnya buat bisa untuk cari pekerjaan di Indonesia atau buka usaha bisa juga untuk melanjutkan kuliah demikian berita yang dapat kami sampaikan untuk Anda kali ini saya Ayu Diyah dengan kurian bertugas mohon undi diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati